Sejak dua tahun terakhir, gabungan kelompok tani usaha bersama Desa Masingai II Kecamatan Upau mengembangkan usaha produksi beras kemasan dengan label beras segar. Beras segar dijual dengan kemasan 2 kg dan kemasan 5 kg. Beras segar dipasarkan melalui badan usaha milik desa serta toko-toko pertanian yang ada di Kecamatan Tanjung dan Murumpudang. Harga jual beras segar tergolong murah. Kemasan 2 kg dijual dengan harga Rp17.000, sedangkan kemasan 5 kg dijual dengan harga Rp42.500. Setiap bulannya, Gapoktan ini mampu memproduksi beras kemasan siap dijual antara 5 hingga 6 ton yang dibeli dari para petani di Gapoktan Usaha Bersama. Ketua Gapoktan Usaha Bersama Tugiran mengatakan, inovasi usaha ini dapat membantu pendapatan petani padi dengan memotong rantai distribusi. Hal tersebut menyebabkan Gapoktan dapat membeli gabah petani dengan harga yang lebih tinggi. Karena ini saya melihat di pasar-pasar itu, kalau masyarakat kecil beli itu sangat mahal. Jadi ini ada program dari pemerintah sana untuk menangkal atau memotong rantai penjualan. Jadi dari petani langsung ke petani. Jadi kalau saya itu beli gabah ke petani, langsung saya jual ke masyarakat kecil. Tidak melalui banyak pos. Tapi karena ini ada program pemerintah awalnya, jadi bisa mengangkat harga gabah, bisa menekan harga beras. Jadi kami beli gabah tukung mahal, jual beras murah. Saat ini ada 12 kelompok tani yang bergabung di Gapoktan Usaha Bersama Produksi Beras Segar. Dengan total jumlah anggota yang bergabung sebanyak 125 orang. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.